Tempat kulineran di pinggir jalan boleh banget datang ke Lodowarisan yang ada di Tanjung Duren. Jadi aku dan Teteh bakalan pesan ayam Lodowarisan. Ayam yang udah dibungi dengan bumbu cabai dan rempah dibakar dulu. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau udah matang kita angkat. Tuang ke piring dan yang gak boleh kelupaan tambahin kuah Lodow yang berisikan bumbu rempah. Tuang aja di atas ayamnya ya. Disini kita juga pesan lele bakar sambal bawang. Terus lele yang udah dibungui kita bakar aja nih. Dibolak-balik-bolak-balik kalau udah kita angkat lalu tuang ke piring. Biar makin ancaman kita sebor sambal bawangnya aja nih. Beuh dari looksnya sih sambalnya pedas banget nih. Langsung kita santap ya guys. Oke Bestie. Bestie. Aduh menu-menu semuanya tuh sangat menggiurkan sekali ya. Jadi disini ada lodonya itu dari Lodowarisan yang terkenal dengan kuah santan yang kental itu. Disini ada yang untuk ayamnya. Selain tadi lele-nya ini ada ayamnya. Kalau dia gak suka lele bisa makan ayamnya. Siap, siap, siap. Jadi ada ayam Lodowarisan. Dan ini empal. Empal. Warna beda ya? Teteh mau ayam mana dulu, Teteh? Kita makan ayam Lodownya dulu ya. Ayam Lodow. Ini tenan. Ayam yang empuk banget. Udah gitu bumbunya juga berasa banget loh Bestie. Gurih-gurih manis gitu loh Bestie. Iya bener-bener. Kiki. Kayak ayam sih engang. Ini padang. Iya, iya. Ini asli andalan banget sih Lodownya ya. Lodownya tuh kayaknya resep warisan turun-temurun kayaknya. Makan nasi putih disusul ayam Lodownya and dul pisan. Kita tambahin urak. Kayaknya ada yang berbeda ya. Dari secara tampilan aja si uraknya ini tuh. Oh, kelapanya kering ya? Iya, kelapanya kering. Kita coba urapnya. Urapnya mantep banget. Enak banget. Enak banget. Urapnya parah. Aku lebih suka urap yang gini loh. Simbang yang kelapanya basah. Ini enak banget. Enak banget yang kering ini. Parah. Wah, urapnya mantep. Ini apa sih kelapanya? Kerun yang kelapanya enak banget sangrai. Sangrai ini dulu. Ini enak di sangrai ya. Wah, kerun yang kelapanya mantep banget. Ayam Lodow dipakaiin sayur urap serundengnya ini bener-bener nikmat banget deh. Oke, Besi. Selanjutnya nih lele lagi karena favoritnya Tesanti ternyata adalah ikan lele. Tapi bedanya, yang ini lele bakar sambal bawang. Oke. Jadi bukan lele Lodow ya. Silahkan Pak Dimas. Lele bakar. Lele bakarnya garing ya guys. Garing banget, Besi. Tuh, tuh. Uh, 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 uh. Wow, lihat porsi lele-nya. Gede banget. Aku langsung coba ya Tes. Yuk. Pedasnya ancaman Besti. Jujur aku suka banget. Iya. Aku juga. Enak banget. Enak banget. Soalnya lele itu gak, apa ya, gak banyak gitu, kering. Kering tapi gak yang terlalu garing banget gitu. Dagingnya masih empuk ya. Dagingnya tuh masih empuk, masih bisa kita nikmatin. Terus enggak, ini meskipun lele bakar tapi gak bau sangit. Kayak abis dibakar gitu ya. Rasa bumbunya berasa banget dan matangnya tupas karena dibakar dengan sempurna. Dan sambalnya emang enak sih disini. Sambal bawangnya mantap. Nah, ini tuh si sambal bawangnya tuh kering apa ada kuah-kuahnya dikit ya. Karena si dagingnya tuh kayak nyerep sih sambalnya. Kayaknya itu dari bumbu bakarannya, Dita. Oh, dari bumbu bakarannya ya. Tapi bumbu bakarannya nyerep banget. Kalau bosen sama lele yang digoreng gitu-gitu aja. Ini oleh lele bakarannya sambal bawang. Mantap. Mantap. Wow, ini masih ada menu berikutnya namanya empal lodo. Empal lodo. Tapi lodo-nya disini agak beda warnanya ya. Lebih kuning ya. Lebih kuning. Jatuhnya kayak opor ya. Iya, bener. Tapi ini tuh yang aku suka sama makan Indonesia ya. Selalu aja ada yang baru. Saking kaya banget kita sama makan rempah ya. Rempahnya ya. Duh, 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 duh. Makin mantap aja nih dipakein bumbu kuah yang kaya dengan bumbu rempahnya. Yang ini tuh rasanya manis banget ya. Nggak asin. Lebih kemanis aku bilang. Dan rempahnya sih sejujurnya emang enak ya. Kalau yang satu ini udah pasti nggak ketinggalan. Makan supal emang enaknya pake nasi deh. Oke besti, untuk lodo warisan kita kasih nilai Sampoilu. Bikin lapar pru. Bikin lapar pru. Kita coba ya pokoknya lele-nya disini mantep banget ya. Para penggemar lele merapat pokoknya. Sampar? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.